Neneknya bang, lagi gendong neneknya, misalnya ini, jadi gendongnya kayak begini, ini kaki, ini pala, madepnya ke arah dap, mau ke arah kamar mandi kan, ya pokoknya pas gue nengok, itu neneknya nengok ke gue bang. Kembali lagi di sesi kedua di episode kali ini ya, masih di perbincangan malam Kliwon, masih di angkringan kita dengan angin yang makin kenceng, kalau banyak angin gini supaya tidak masuk angin, ini mau produk apa gimana nih? Oh anjing, dan lu apa sih? Apaan tuh? Ya itu tadi kan, ini saya, tadi saya pundak saya. Kenceng banget coy, lah emang kenceng dari atas. Ya, kalau di episode sebelumnya, kita sudah bersama Om Haris ya, di episode kali ini kita sama ponakannya. Bukan, mungkin secara usia memang bener, tapi bukan ponakannya. Tapi? Dia adalah seorang teman Kliwon, yang ternyata sudah DMPMK dari tahun 2022, tapi dia nggak inget. Gimana ya? Biasanya kita yang nggak inget, tapi dia yang nggak inget. Dia nyemeleng, gitu. Dia punya banyak cerita mistis, dan salah satu yang menarik adalah pengalaman dia ketika dia nemenin temannya, ngunjungin sebuah kampung yang dijulukin kampung mati di daerah Subang. Subang? Iya, gitu. Langsung saja kita panggilkan YAMLENG! Halo Mas Amit, silahkan. Halo. Tarara Profesinya dia unik coy Dia selain sebagai pekerja Tapi juga aktif sebagai Komedian Palang pintu ya Ini kita Ini lu jangan ketawa bro Generasi muda yang selalu melestarikan budaya Maksudnya gue respect sama generasi muda yang selalu melestarikan budaya gitu ya Karifan budaya lokal lebih tepatnya gitu Di saat mungkin temen-temen mas, apa namanya tadi? Amit 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 ya? Amit, itu pamit Awas Amit Pelawuran temen-temennya ya kan Jangan begitu ya Enggak lah Kelewang-kelewang itu jangan Jangan, coba wapaknya keluarin dulu Paling gosir Awas Enggak, enggak, enggak Gitu banget Enggak, enggak, enggak Mungkin mah itu Bener Satu Enggak salah lihat, enggak salah denger Amit dateng disini gitu ya Tapi mas Amit, ini kita cerita dikit ya Eh, mau temanis anget? Biar agak anget perutnya Boleh, boleh Boleh, temanis anget dua mas Tiga, berarti mas Kino Diket dua ya Apa? Diket dua Diket dua Meniket dua Aduh begini Mas Palang pintu tuh berarti ada sanggarnya ya Ada Ada ya Depok tuh sama ini dong Siapa? Yang cincinnya gede-gede tuh Apa tuh? Bang, siapanya namanya? Kata baba Kata baba Bukan ya Dia di, lu di condet kan? Condet Oh, condet Deket sini lah Gitu ya Apa mas, yang mantun? Apa yang silat? Apa gimana sih? Kita biar teman Kliwon tau Mudah ya, palang pintu tuh apa Silat sambil mantun Itu kan apalan kan? Itu apalan dapat banget, apa bisa sebenernya? Oh, teridak sih Asal ngejeplak aja gitu Tapi kan biasanya udah latihan kan? Iya, kalau misalnya Apa namanya Buat acara pernikahan Nah itu harus sesuai Iya, karena nama ya Satu kali aja Satu kali aja Yang jadi sasaran gitu Denny Denny sama Sinta Yang lainnya ceritanya yang puter di ini Yang cewe Sinta Nah Oh Ya, enak Nangis Yang lain, yang lain Apaan, yang lain? Enggak, maksudnya jangan nyontohin ke ini bang Apa Ya buat pernikahan gitu Oh, udah Udah, udah Udah, udah pantun aja Juga ada pantun sih bang Bahkan emang profesinya begitu Buat podcast malam Kliwon deh Iya Buat pada nonton Ada lo atau tidak Atau Jangan lah Nangis 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 terus Sedih bang Coba, coba dulu pantun dulu Coba ada apaan tuh Buat podcast malam Kliwon Biar pada dengerin Gue takut Ini kasar Eh, gapapa, gapapa Gapapa, gapapa It's okay, it's okay Gapapa Udah ntar aja Sekasarnya tuh kayak gimana sih Iya, kasarnya Nanti kita yang belain ini kan dipotong Dicepetin bisa Gapapa, coba Harus emang Harus Kalau gak balik Itu syaratnya tuh Iya Apaan ya Batuk Oh enggak Apaan Ya coba Buat pada nonton channel youtube ini dah Gitu Gitu Nangis lagi Udah 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 Ihh Hamid Gitu Udah gak apa-apa Hamid Santai aja Ya udah, kata Hamid nanti belakangan aja Karena Niatnya mau kesini, mau cerita Iya Bukan mau mantun Nanti kita yang mantun deh Kita gantian Bang ini gak kedeketan Emang segini ya Apa mau jojohan kita Engga, maksudnya Emang segini Emang segini Emang segini Adalah Berarti gua begini ya Gitu Ceritanya Terserah, bong ke kameranya juga gak apa-apa Gini deh, saya yang gini Iya kan Jangan dong, digantin dong Ini temunya sih Gitu Gitu Gua takut gua di sini Cerita tinggal cerita Lalu di palong itu bagian dikeplak Kalau gak salah ya Hah? Ini Gitu pulangnya dikebulkin Apaan tuh Apaan sih Ciro, gue tadi keontang bro Ya itu Angin paling aneh Gitu 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 Cilik banget Mit, tadi kan sempat dibilang sama Danu, kota mati, kampung mati, ini sebenernya ceritanya podcast Malam Kliwon tuh udah banyak banget tentang yang menceritakan kampung mati gitu ya, nah maksudnya, tapi dari seluruh wilayah di Indonesia, nah kampung mati tuh sebenernya kampung yang kayak gimana mit, orang-orangnya pada mati, izin ya puntan gitu, atau kayak gimana, dan itu beneran ada sampe sekarang mit. Ada, gue nyebut kampung mati itu karena emang rumahnya jarang banget bang, sepi banget, oh berarti sepi, jadi ini rumah 100 meter rumah itu, jadi rumah hutan-rumah hutan, sawah, kebon, langsung aja mit, cerita mit gimana mit, nah jadi ceritanya, gue punya temen, temen gue ini minta tolong buat, anterin ke kampungnya, ya di temen rumah lu nih, iya temen main lah, kenang ga, Di Sondet juga, di kampung Melayu, oke, iya, pada saat itu, ini kejadian tahun 2020, pas covid dong mit, oh pas covid nih, iya, sebelum apa kok udah, bulan apa, bulan apa, ya pokoknya, ya 2020 tuh masih ada yang belum rame sih, covid gitu ya, iya, itu pokoknya bulan Februari, oh belum, oh belum, berarti belum bener, masih bisa, iya, emang udah kenal kan sama keluarganya akrab, Jadi gue diminta tolongin buat, anterin lah, di sana, jemput neneknya nih, dan neneknya di sana itu tinggal sama waknya berdua, oke, oke lah, gue disuruh itu, malemnya ya, malemnya gue disuruh ngemenin, dan paginya ini kisaran jam 9, gue jalan dong, berdua naik bis nih, oke, iya, dari temennya kampung rambutan, gue naik yang ke arah, Jawa Barat, maksudnya ke Raban dulu, terus nyambung lagi ke Subang, dari Subang gue naik angkot, nah, itu pokoknya, selama perjalanan kan gue, ya biasa kan, tidur segala macem, dan gue tuh nyampe kisaran jam 2 nih, di Subang, 2 siang, oke, ujung 2 siang, nah, dari Subang itu, gue nyambung lagi naik angkot, itu kisaran 1 jam lebih lah, naik angkot buat ke depan gang, yang mau masuk ke, kurang desa, iya, em, disitu gue nyampe jam 3 lewat lah, sebelum asar, temen gue langsung nyaranin, ayo mit, kita ke tukang ojek, naik ojek aja, karena emang jauh banget kalau jalan kaki, gitu, dan disitu, temen gue kan, mang, minta tolong antar dong kemana, ke desa ini, gitu, iya, wadih, gak berani deh, oh, ojeknya gak berani, iya, gue langsung nanya dong, kenapa mang, soalnya, kalau udah lewat asar, bahkan jam 2 pun, sorry, siang pun juga udah jarang banget, kendaraan gitu, bang, gitu, dan apalagi kalau emang udah lewat asar tuh udah gak ada yang berani buat masuk ke situ, dan, apa ya, listrik tuh jarang banget, gitu, gelap lah, gelap, gelap, jadi, coba, apa namanya, gue disuruh sama tukang ojek itu buat, kesebrang nih, nanya tukang ojeknya, nah, coba kali aja tukang ojek sebrang, mau, gitu, oke, oh yaudah makasih, man, gue ngebrang, dan sama gak mau juga, iya, bahkan disuruh nyetot angkut gue berdua doang dong, ya kan, kan, iya, 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 yaudah, webinar, iya, iya, yaudah, akhirnya, gak ada yang mau sama sekali, dan disitu, udah jam 4 sore kan, Udah tuh, gue jam dulu berdua sama temen gue ini gimana nih, mau jalan, gue gituin kan, aduh bisa tiga jaman, Mit, gitu. Anjir. Serius, karena emang, yang bikin jalan lama, yang bikin lamanya itu, jalannya gak bagus, Bang, jadi hancur, gitu. Lobang-lobang, dan nganjak turun. Oke, oke. Nah, akhirnya gak ngerasa gue ngobrol sampe jam 5 sore, gue putusin berdua buat jalan kaki tuh, Bang. Iya, karena kan bingung juga mau tidur di masjid gimana, malu kan, ya mau ngemper malu, jadi harus maksain lah, pelan-pelan tuh. Ya masih biasa, Bang, ada warung, ada ruko, rumah warga, setengah jam udah jalan nih sama temen gue, itu udah masuk hutan, Bang. Ya kayak pohon bambu, pohon pisang, ya pokoknya bener dah, parah banget. Pokoknya tuh gue setengah jam kan jalan, itu udah lumayan gelap kan, karena udah mau hampir jam-jam maghrib nih. Nah, disitu ada tukang nih, sorry, ada tukang dorong gerobak. Itu gue gak tau, tukang sate, tukang bapau, gue gak tau ya. Pokoknya dia dorong gerobak, terus jadi gue arah ke sana, dia arah keluar. Tukang baliknya, dia tegur dong, mau kemana deh, oh mau ke desa ini, sebut temen-temen gue kan, waduh masih jauh banget, bahaya. Dia tawarin lah, nih mau beli gak. Oh, dia nama hari tawarin tadi kan, temen gue nyamperin dong, gue bilang, gak usah lah, udah ya cepetan. Yaudah temen gue gak mau, gue jalan nih, makasih ya, Bang. Iya, nah gue jalan, dia jalan gak enak ya, gue penasaran nih, eh coba yuk, madep belakang gitu. Karena, di dalam pikiran gue nih kayak di film-film, Bang. Takutnya, jalan sehancur ini dan segelap ini, bahkan jarang banget orang, ada yang orang-orang betul-betul gitu. Iya, di pikiran gue terbesit film gitu, Bang. Jadi kayak, ayo coba nengok, gue nengok bareng, ada Bang. Masih ada. Iya, masih ada. Jadi kan itu gue pake center hape dong. Udah gelap, udah gelap ya. Gelap Bang, ya udah jam 6 kan, udah maghrib lah. Kedua kalinya, gue 10 atau 15 langkah itu, gue nengok lagi nih, temen gue yang ngajak. Ayo, nengok lagi, gue penasaran. Pas nengok, itu spontan gak ada, Bang. Gerobok sama abang-abangnya gak ada. Yaudah, akhirnya disitu gue lari tuh, Bang, berdua. Tadinya gue gak mau lari, kan. Temen gue ini, tiba-tiba langsung narik tangan gue. Ayah lari, Mith, lari, lari, lari. Nah itu, gue udah jam, pokoknya udah mau masuk ISA lah ya. Ya udah 2 jam lah gue jalan, belum nyampe juga, Bang. Dan akhirnya gue buat maksain nih, kayak duduk nih, beraniin gitu. Udah, duduk yuk, istirahat. Capek banget nih. Nah disitu, bener-bener gak kuat banget kan, karena emang gelap banget. Center cuman hape doang nih, gitu. Terus, ayo cabut yuk, temen gue ngajak cabut kan. Ayudah, emang ada kayak suara lagu-lagu sinden, gitu. Apa ya, kayak ibu-ibu lagi pada njinden gitu, Bang. Suaranya halus, tapi jauh, gitu. Kecil banget. Udah tuh gue cabut langsung. Gak lama kemudian, itu gue jam 8 malem nyampe. Di depan, maksudnya udah mau nyampe nih. Temen gue, nah itu tuh rumah nenek gue. Itu gue bilang kan, alhamdulillah akhirnya gue nyamperin. Nah, uaknya tuh kayak, apa, keluar rumah nih ya. Wih, gue sebut aja parhan lah ya, temen gue. Parhan sama Amit udah nyampe, kok jalan kaki sih? Dia kaget kan, yaudah akhirnya gue cerita segala macem, dan gue suruh masuk, itu gue baru masuk aja udah, wah jir gue pengen pulang banget nih, gitu. Gak betah banget, Bang. Jadi, itu bukan tembok, gitu. Bilik lah, gitu. Gubuk-gubuk. Ada yang bolong, ada yang rumah tua kan. Tapi besar, Amit. Besar, ada 3 kamar, gitu. Cuman dari bilik lah, gitu. Bilik semua, gitu. Iya, rumah dulu gimana sih, gitu. Iya, iya, kebayang, kebayang. Dan disitu kayak, yaudah. Ngobrol-ngobrol, gue dikasih makan segala macem. Singkat cerita, jam 10 malam nih, Bang. Amit, tidurnya di kamar sini. Jadi, ini kan pintu nih. Ruang tamu, kamar, kamar. Terus dapur, disini lagi kamar nih. Gue disuruh paling depan kan. Iya, Wak. Yaudah masuk. Gue mau ke rumah temen. Jadi, disitu cuma ada 4 rumah, Bang. Empat rumah doang disitu. Rumah neneknya, rumah temennya, rumah temennya, rumah temennya. Ya, pokoknya tetangganya cuma ada 4 rumah disitu. Di area itu, seluas itu, cuma ada 4 rumah? Rumah doang. Belakangnya kebun, sampingnya kebun, sawah, segala macem. Dan temen gue tiba-tiba udah, yaudah nggak nyamperin gue lagi. Dan dia udah masuk kamar. Itu gue dari jam 10, nggak bisa tidur sama sekali kan, Bang. Gue main HP juga nggak ada sinyal sama sekali tuh. Itu bener-bener hilang sinyal lah. Pokoknya silang ya, bener. Nah, wah gue coba buat merem, gue segala macem. Itu gue nggak bisa tidur. Dan jam 11 malam ini, gue kebelet mau buang air besar kan. Ya, itu gue, aduh gimana ya, mau keluar gue takut, ditahan, jadi penyakit kan. Akhirnya gue keluar dong. Nah, gue keluar kamar, gue ke kanan nih. Terus gue belok, sorry, jadi kan ke kanan dapur ya. Di sini ada kamar nih. Nah, ini dapur. Jadi kalau mau kamar mandi tuh, kita harus pakai sendal lagi gitu, ke belakang lagi. Itu gue baru banget belok ke kanan, ke arah dapur. Ada neneknya ngesot, Bang. Ada siapa? Neneknya ngesot. Nenek ngesot? Neneknya temen gue. Hah? Ngesot? Iya. Jadi di awal gue dateng ini kan gue belum lihat neneknya ya. Iya, masih uangnya uangnya uang. Karena emang gue tau neneknya ini udah nggak bisa jalan, mohon maaf. Jadi yaudah lah, besok aja gue selamanya. Nah, ya itu jam 11 itu pas banget gue mau ke arah dapur, itu neneknya ngesot, Bang. Akhirnya gue samperin dong, karena gue tau kan. Tapi lo kaget dulu gak pasti? Enggak, karena gue nggak tau. Oh, udah tau. Iya. Oh, ya sorry, sorry. Oke. Nah, disitu, Nenek mau kemana? Kamar mandi, suaranya pelan. Ngerbutan dong lo. Mau dibantuin kan, Nek? Gitu. Yaudah, akhirnya gue nggak gue angkat ya, gue rangkul doang. Oh, iya. Lo menunjukin respectnya lah. Iya. Nah, nah, dan ternyata, pada saat gue lagi ngerangkul, otomatis kan gue ngetik gue ke belakang ya, itu uaknya udah pulang. Nah, jadi uaknya ini di depan pintu kamar neneknya, sambil geleng-geleng kepala gitu. Terus masuk lagi ke dalam, ke dalam kamar itu. Nah, pas udah mau, sorry, pas gue mau pake sendal, itu neneknya bilang, gak usah, mit, gak jadi kamar mandi. Oh, yaudah, mau dituntun lagi gak, Nek? Enggak, sendiri aja. Akhirnya dia sendiri, gue lanjut kamar mandi kan. Gue udah selesai dari kamar mandi, terus gue ngelonggok lukan kamar karena gak ada pintunya tuh dari hording. Nah, itu temen gue sama UA-nya tidur, terus sama neneknya juga kan. Iya, bertiga lah. Gue langsung masuk tuh ke kamar. Nah, dan akhirnya gue, gue paksain tidur bisa dong. Jam lima, gue dibangunin, ya namanya di kampung kan pasti suruh, gak disuguhin sarapan kan, kalau tamu gitu kan. Nah, pas paginya, UA-nya ngomong sama gue bang, Amit, kamu ngapain? Ngapain gimana, Wak? Itu semalam yang kamu rangkul siapa? Gue kaget dong. Nenek, gue bilang. Ah, nenek. Orang nenek aja sama UA, kok disamping? Gak kemana-mana. Gak ke kamar mandi juga. Serius, Wak. Jangan bikin takut. Iya, makanya UA gak ngomong. Biar pagi aja sekarang nih ngomong. Yaudah, disitu gue bener-bener. Wah, Amit, saya mau balik, Wak. Saya mau pulang. Sendiri aja gak apa-apa. Nanti dulu, kita besok berangkat nih pagi. Iya, maksudnya seri kita berangkat ke paginya, besoknya kita berangkat ke Jakarta. Karena kan emang neneknya disuruh bawa ke Jakarta sama orang tua, temen gue. Iya, pengen durus di sana. Iya, pengen durus di. Tinggal di sana, gitu. Terus, terus? Gue ditahan lah. Nah, temen gue tuh ngajak gue kayak, Amit, jalan-jalan yuk. Jalan kaki aja. Kalau paginya mah sejuk banget. Ayudah. Yaudah tuh gue ke arah belakang rumah kan. Itu ya kelihatan lah, pegunungan, sawah, segala macem. Gue diajak nih ke tempat kayak rumah pohon gitu sama dia. Ada tuh? Ada, jadi lumayan jauh lah. Gak begitu jauh banget. Nih, rumah pohon udah lama banget dari gue jaman kecil karena temen gue gitu. Pas temen gue naik, Jadi, kan pohon king gini, itu tangganya dari kayu tau gak? Kayu atau bambu? Enggak, dari kayu kayak balok, dipaku-paku gitu. Iya, kaso, kaso. Itu dia baru naik satu atau dua balok itu, jatoh kan. Temen gue jatoh nih. Jatoh. Terus, pas banget dia jatoh, tiba-tiba, Uwaknya ini di belakang gue ngomong kayak, Tuh kan, udah dibilangin jangan pernah naik ke rumah pohon ini lagi. Gue kaget gitu, dia kapan nyampe-nya gitu. Tau-tau ada. Ada gitu. Tapi jelas luannya. Jelas. Udah, gotong, gotong, gotong. Temen gue pingsan. Oh, apa nih? Secinggi bang? Secinggi. Ya pokoknya lumayan lah. Jatoh, pingsan. Uwaknya ngomong gitu. Iya. Gotong, gotong. Yaudah, akhirnya gue botong kakinya, Uwaknya badannya kan. Nah itu diarahin gak ke rumahnya bang. Jadi melipir. Ya pokoknya pas digotong itu, Ayo ikutin Uwak. Itu gue gak ketemu rumah si nenek itu. Tau gak, nembus-nembus itu gue tiba-tiba di hutan Dan di tengah-tengahnya itu ada saung. Saung. Satu saung itu bener-bener saung. Dan ya saungnya juga gubuk gitu. Dia taruh sini, tunggu di sini. Nanti juga dia sadar sendiri. Gue mau ngambil minum dulu. Iya mbak. Gak lama kemudian, Uwaknya cabut. Temen gue bangun nih sadar. Lah kok di sini mit? Gue seumur-umur baru tahu dah. Ada saung di sini gitu. Ada gubuk. Lah. Emang lu gak pernah sini? Gak pernah sama sekali. Terus. Gimana dong? Gue gituin kan. Kok nanya gue gimana? Gue juga gak tahu. Gue baru ngeliat nih. Yaudah cabut yuk. Gue ngajakin cabut kan. Nah. Uwaknya ini dateng. Gak lama aku bawa air sama Apa namanya? Makanan lah. Nih makan nih. Lah. Uwak udah pulang dari pasar. Jadi pagi itu Uwaknya bilang mau ke pasar. Kan jauh bang ke depan. Temen gue bilang. Kok udah pulang sih? Cepet banget. Udah. Cuman nganterin makanan doang. Habis itu cabut lagi. Dan disitu gue gak mau makan. Gak mau. Gak gue minum juga airnya. Yaudah akhirnya dia. Minum tuh air. Makan. Makan juga. Dia temen gue sendiri nih. Dan disawung itu gue gak sadar ya bang ya. Maksudnya gak sadar kalau itu tiba-tiba udah sore aja gitu. Ya pokoknya. Karena gue gak bawa hape. Dan gue gak ada yang bawa jam juga. Itu udah. Gue bilang sore karena emang udah lumayan gelap gitu. Ini udah jam berapa sih? Gak tau jam berapa. Cabut lah. Akhirnya gue disitu debat tuh. Ayo cabut. Dan dia gak tau jalan. Gue juga gak tau jalan. Akhirnya gue. Yaudah gue ikutin jalan setapak aja tuh bang. Jalan setapak. Gue ikutin jalan setapak. Gak ketemu jalan tuh masih. Ada pertigaan nih. Temen gue bilang. Nih gue inget nih. Di kiri. Kita ke kiri. Pas gue ikutin dia. Balik lagi tuh bang. Kesawung. Oh malah muter. Iya. Dan itu bener-bener. Ternyata emang bener sore bang. Akhirnya gue balik lagi tuh lurus. Nih. Kayaknya. Gak usah belok kiri. Kita lurus aja. Yaudah bener kan. Lurus. Itu gue ketemu jalan bang. Ketemu jalan. Ketemu jalan. Ya biasa lah jalanan. Yang gue lewatin kemarin itu. Gue ketemu jalan. Akhirnya gue. Ayo ke kanan nih. Karena setau gue tuh inget. Ke kanan kan. Pas gue ke kanan. Gue lurus dikit. Itu gak ada jalan bang. Tapi kuburan semua. Nah disitu. Temen gue bilang. Ini tuh gak ada kuburan. Harusnya. Dan gak ada. Yang gak ada tepe. Pemakaman gak ada lah. Pada saat gue ngeliat. Temen gue juga ngeliat. Ada pemakaman. Itu temen gue langsung lari bang. Dan dia langsung lari. Ninggalin gue bener-bener ninggalin. Gue pengen lari pun susah. Berat banget gitu. Temen gue sadar akhirnya. Apa. Muter balik. Narik gue. Ayo cabut. Barulah gue disitu ketemu jalan. Ada bapak nih. Kamu ngapain Parhan. Malem-malem gini gitu. Keluar dari hutan. Gue jomelin nih. Kamu juga. Baru kesini. Udah berani-beranian masuk hutan gitu. Untung gak hilang. Jomelin. Iya gitu katanya. Ya udah dong akhirnya. Sono ke rumah. Kata si tetangganya nih. Pas gue ke rumah bang. Itu dari kejauhan. Gue liat rame banget. Kayak orang. Ya orang rame. Tetangganya pake. Baju kokoh. Sarung. Peci. Dan. Ternyata. Gue nyampe rumahnya ini. Depan rumahnya. Nenya tuh meninggal. Nah temen gue langsung. Isteris dong. Kayak. Nenek. Langsung masuk ke dalam. Dan itu gue gak langsung ke dalam. Kan gue duduk dulu di luar. Amal bapak-bapak. Maksudnya gue. Target aja gitu. Perasaan gue gak lama gitu. Iya. Lu cuma keluar sebentar. Iya. Terus. Wah. Sudah akhirnya disitu kayak. Ngajiin segala macem. Sambil ngerondain kan. Niatnya nih besok. Bukan niatnya sih. Emang besok harus dimandiin gitu. Dan harus dimakamin. Itu. Apa. Singkat cerita. Paginya nih. Kisaran jam 8. Ya itu kan. Sambil ngajiin lagi. Dan. Dimandiin nih. Udah kelar dimandiin. Dikapanin. Semuanya udah selesai. Gue disuruh tungguin rumah itu bang. Sama Wanya. Amit kamu jangan ikut ya. Kenapa pak. Jagain aja gitu. Walaupun rumah rombeng juga. Ada barang yang berharga gitu. Gue diamantiin begitu bang. Cuman kan gue takut ya. Ya takut. Gue aja rame. Maksudnya ada mereka-mereka gue takut. Apalagi sendiri gitu. Ditambah neneknya abis meninggal. Dengan gue. Iya apa. Berat hati kan ya maksudnya. Ya karena paksaan juga kan. Gue gak enak akhirnya. Ya udah wak. Nudah tuh. Dia jalan tuh rame. Ya maksudnya warga situ doang kan. Itu lumayan lah jalan kaki. Katanya kisaran sejam. Sejauh banget. Itu jauh banget bro sejam. Itu bener sepi banget. Jarang. Ya apa-apa alat itu kampung serius. Lo gak bisa main Mobile Legends. Gak ada sinyal tuh. Wah apa-apa gak ada bang. Tidur males tuh pas itu. Ngapain lo? Nanam singkong? Ngeronda. Oke. Orang-orang pada nguburin. Lo stay di rumah itu. Iya. Jadi gue ikut keluarga lo nih dikit. Wah gue pengen uber. Apa kayak. Soalnya gak ada kuncinya nih bang. Kalau gue tinggal. Gue takut ngapa-ngapa ya kan. Kalau gue. Tetep disini gue takut. Dan akhirnya. Ya udahlah gue beraniin. Jadi kan. Ini rumah nih. Rumahnya dia. Itu kacanya itu. Bukan dari kaca. Kayak kaca apa ya apa. Bahasanya ya. Bukan dari kaca. Tapi dari. Iya. Dari kayak plastik gado-gado. Oh. Iya. Bukan kaca bening gitu. Tapi plastik. Transparan. Kalau misalnya. Kaca mobil pecah. Pake plastik tuh. Dia itu. Biasanya itu. Biasanya itu. Plastik sementara. Plastik yang tebal lah gitu. Iya. Nah itu gue. Duduk kan. Gak sih. Gak usah. Enggak. Kena kaget ya. Terus 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 terus. Plastik gado-gado. Iya. Jadi akhirnya gue duduk. Ini kan jadi rumah gue belakangin nih. Gue duduk di depannya dong. Ada meja. Ada bangku meja. Dan di meja itu ya gue sambil nyemil. Ngopi ngerokok. Ya udah dong. Disitu gue nyantai kan. Beberapa menit kemudian. Itu gue ngedenger. Di dalam rumahnya. Ada suara ngaji. Ada suara orang ngaji bang. Iya. Mbak Ria rame. May saut-sautan gitu. Gue pengen nengok. Nah udahlah. Mungkin gue emang capek kali ini. Dan gue juga takut banget. Apa ini. Cuman perasaan gue doang kan. Itu makin jelas tuh suara ngajinya bang. Akhirnya gue beraniin. Gue nengok ke belakang. Itu jenis-jenisnya masih ada. Dan sama warganya iya. Boset. Jadi. Ya pokoknya. Pas gue nengok itu. Gue gak lama dong. Ya gak mungkin lah gue beginiin. Keren gue berani buat. Langsung. Lari tuh gue ke depan. Jauh dari rumah itu. Gue duduk dong. Ada batu nih. Gue penasaran. Itu apaannya gitu. Maksudnya. Orang lo bukan gitu. Ya pokoknya gue udah. Otak gue ini udah campur aduk lah. Takut. Segala macem. Akhirnya gue beraniin lagi tuh bang. Duduk lagi nih disini. Di sorry. Di ininya. Depan rumahnya. Gue sambil ngerokok. Yaudah tuh. Gak ada apa-apaan kan. Beberapa. Ya pokoknya itu. Selang beberapa menit doang bang. Itu ada suara uanya gitu. Suara uanya manggil. Temen gue nih. Si parhan. Han. Ini tolong. Gotong nenek dulu. Mau kamar mandi. Itu jelas banget. Wah gue tau nih. Gue tau. Ini bukan wanya. Karena emang gak ada orang di rumah. Gak ada sama sekali. Udah gue gak mau nengok. Yang bikin gue nengok itu. Suara pintu ketukan gitu. Dengan manggil nama gue kayak mit mit mit. Yaudah gue nengok dong. Nah pas gue nengok. Uanya lagi gendong neneknya bang. Lagi gendong neneknya. Misalnya ini. Jadi gendongnya kayak begini. Ini kaki. Ini pala. Madepnya ke arah dap. Mau ke arah kamar mandi kan. Ya pokoknya pas gue nengok. Itu neneknya nengok ke gue bang. Yaudah dong. Disitu akhirnya. Ya gue rasa kesel ada. Gue takut ada. Semuanya campur aduk lah. Gue cabut lagi dari rumah itu. Maksudnya ngejauh nih. Lu kemana tuh? Enggak maksudnya ngejauh dari rumah itu. Gak deket dari. Gak kelihatan lah ibaratnya. Gue di batu-batu. Di depan gang. Gue bilang kayak gini. Salah gue apa gitu ya. Gue datang ini niat baik gitu. Nganter temen gue. Bahkan gue. Ngebantu juga buat kayak. Bawa neneknya ke Jakarta nih gitu. Biar diurus sama keluarga Jakarta. Tapi kenapa? Gue berasa banget di teror gitu bang. Dan. Iya pokoknya gue bertanya-tanya lah gitu. Yaudah. Gak lama kemudian. Ya pokoknya tuh. Selang setengah jam dari kejadian itu. Dateng nih. Rame. Rombongan. Abis ngeburin. Iya. Lah kok disitu mit. Gak apa. Lu gak cerita dong. Yaudah dia pada masuk. Dan akhirnya pada ngobrol-ngobrol. Ada yang perlu ada yang ngobrol. Baru udah udah pada balik. Itu gue sorenya cerita. Maksudnya. Ah. Bukan kali. Kata uanya. Kamu. Halusinasi doang. Iya. Cuman perasaan doang. Kalo itu mah. Wah orang gimana. Kan jelas banget ya. Akhirnya gue. Itu bener. Itu bisa gomong. Dan termelam ikut tahlil. Iya. Itu tuh akhirnya gue ikut tahlil. Dan disitu. Jadi pas tahlil kan abis isan ya bang ya. Lagi tahlil nih. Pada bikin lingkaran kan. Disitu kayak. Makan-makanan lah. Jadi gue. Duduk gabung nih. Sama yang lagi tahlilan. Gue gak betah nih. Bukan gak betah karena tahlil ya. Berinding aja gitu. Gue gelisah. Gue ke dapur. Itu ibu-ibu. Ya lagi pada. Bungkusin kue kan. Gue nanya nih kayak. Bu itu kue apaan. Gitu. Jangan risik. Jadi. Makin takut aja gue. Gue tanya tuh gak ada raut. Wajah senjumnya pisang gitu. Oh jutek-jutek. Iya. Yaudah akhirnya gue dipanggil. Karena baksini. Keluar lagi. Nah pas gue keluar. Yaudah gue akhirnya nunduk. Ya otomatis kan. Pasti gue ngeliat sekuliling kan. Itu gue. Pas begini. Nah. Di tengah-tengah orang itu. Ada dua jenazah bang. Neneknya sama kakenya. Maksudnya jenazah kakek-kakek. Gue spontan langsung tereak. Sejadi-jadinya. Itu orang langsung berpada berhenti. Yang lagi baca Yasin. Kenapa? Udah tuh. Gue langsung dibawa sama uanya. Kata uanya. Lanjut malah. Gue ke kamar. Kenapa? Tadi ngeliat di tengah itu. Ada. Gue namanya. Aduh ini aja. Yang satu. Nenek yang satu gak tau. Oh. Mungkin kakenya. Mungkin suaminya kali. Kakenya si Parhan. Soalnya dikuburin itu di samping. Suaminya gitu. Udah. Wah gue udah makin takut nih bang. Gue udah makin. Gak betah. Gue udah besok pulang. Besok pulang. Udah tanggung. Tanggung. Sampai tiga harian gitu. Maksudnya sampai malam ketiga nih. Gue tetep gak mau kan. Gue gak bisa. Dan akhirnya gue langsung. Paginya nih. Gue mau pulang. Ditahan. Yaudah gak bisa dong. Sampai malam lagi. Ya pokoknya gue. Sepanjang hari itu gue gak. Udah gamut banget kan. Pikiran gue udah mau pulang. Mau pulang. Mau pulang aja. Nah. Malamnya kan. Setelah tahlil ini ya bang. Beres tahlil. Ya gak ada apa-apa lah. Kelar tahlil itu kita begadang kan. Biasa. Karena gue juga minta. Temenin dong pak. Mang gitu kan. Yaudah pada begadang nih. Di depan rumah. Itu jam setengah 12 malam. Kita se... Bukan cuman gue ya bang ya. Kita semua itu. Ya adalah 10 sampai 12 orang gitu bang. Kita semua. Ngedenger suara. La ilaha ila Allah. Kayak orang gotong itu bang. Keranda. Itu di depan. Di depan. Di depan gang. Nah pas kita tengok semua ke depan gang. Itu ada orang gotong keranda. Rame-rame. Kayak ngiringin orang. 12.12 malam. Iya. Terus pekerjaan sih? Ya kita lihat. Kita lihat semua begini. Sampai... Yaudah sampai ngeliotin gang. Ayo kita lihat. Kejar. Kejar ke depan gang. Gak ada bang. Itu semuanya ngedenger dan ngeliat juga. Rame orang gitu. Bujejer. Wah gue... Yaudah tuh akhirnya gue bener-bener kayak... Ya gue udah gak malu kan. Maksudnya. Ayo pak temennya saya. Temennya saya. Wah gue udah... Wah udah gak tau udah gue harus ngapain. Mau balik. Udah malu kan. Yaudah tuh. Itu kan kejadian malam kedua ya. Nah besoknya gue gak tidur tuh. Paginya ini. Gue langsung cabut bang. Ya diantar sama temen-temen uanya nih. Ke terminal lah. Yaudah gue cabut sendirian tuh. Jadi gue cabut duluan. Ya Alhamdulillah gue diantar ke terminal. Gue balik ke rambutan sendiri. Terus gue nyampe rumah nih. Yaudah gak kenapa-kenapa. Tapi... Malemnya pas gue nyampe. Itu gue sakit seminggu bang. Seminggu? Iya. Sakit. Dan yaudah sama nyokap gue kan dilihat. Diobat segala macem. Kayak ini ada yang dilihat nih banyak disitu. Maksudnya ada yang gue lihat. Ada yang kayak ngikut juga segala macem gitu. Yaudah. Disitu gue seminggu doang kan. Gue setelah jatuh sakit. Itu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain ya. Maksudnya gue bukan lumpuh bukan. Tapi drop aja gitu. Jadi dan Alhamdulillah gue sembuh. Dua hari kemudian gue sembuh baru. Itu dateng tuh temen gue ngomong sama gue. Nah situ dah kayak cerita-cerita. Baru nyokap gue cerita kayak. Oh amit ini gini-gini gitu. Oke. Set. Tapi. Di malem ketika. 10-12 orang tadi. Begadang. Akhirnya banyak. Ada penampakan. Orang bawa karanda segala macem. Oh iya. Dalam hati lo. Lo lu ini gak sih kayak. Tuh kan bukan gue doang nih yang ngeliat gitu. Lo rasa kayak gitu. Oh iya pasti ada. Oh iya gue ngomong gitu. Semua lo ngeliat lo gitu kan. Ya soal. Ya rasa-rasalah gue juga ada soalnya. Iya kayak akhirnya. Anji gak gue doang yang digangguin. Semua lo ngeliat nih. Semuanya nih ngeliat. Bukan lo yang halu gitu maksudnya. Iya. Tapi gue mau nanya deh. Ini menarik sih. Kayak. Lo bilang tadi kan cuma 4 rumah ya. Oh iya. Sekitar 4 sampai 5 rumah ya. Berarti. Ketika neneknya si Farhan ini meninggal. Kosong tuh rumah-rumah mereka tuh. Dan jarak-jaraknya kan jauh-jauh banget tuh. Mereka tau informasi dari mana ya Mit ya. Oh enggak. Jadi di lingkungan itu ada 4 rumah bang. Jadi 1 rumah ini kayak ada yang 5 orang nepatin. Ada yang 6 orang gitu. Ada yang paling banyak. Oke yang jauh-jauh tuh apanya Mit? Jaraknya. Jadi kita ketemu rumah 50 meter atau bahkan 100 ketemu rumah lagi. Iya kayak gue pernah naik travel waktu itu dari Berbes ke Jogja. Itu gue gak tau di daerah mana ya. Kayak yang dikeritain Hamid gitu loh Li. Jadi kayak masuk nih set. Itu kan jalan alternatif gitu ya. Jalan tengah gitu loh alternatif. Kampung kayak cuma sebentaran terang. Habis itu gelap. Terus rumah lagi satu. Nah itu. Rumah lagi satu. Kayak anjir nih tinggal di sini. Lenggaknya cukup-cukup banget. Iya makanya. Niat hati mau jemput neneknya. Malahan mau ngayat neneknya tuh di Barat Yata ya. Nah itu dia. Apa bilangnya jemput kali. Iya ya. Oh. Iya dalam artian kan jemput lah gitu. Dan yaudah bener dijemput. Tapi bukan sama kita. Sama ini sih sama yang tadi tuh yang aneh ya. Saat pagi lo keluar. Apa? Rumah pohon. Menikmati rumah pohon itu lo berdua sama. Siapa? Ke parahan ya. Gak ada yang ngantangan gak? Oh enggak. Lo kirain menikmati indahnya kali. Kalau mau ke rumah pohon kan. Iya. Kayak di film My Heart kan. Iya. Gak ada yang nonton. Tahu lo. Lihat nonton. Rancong datangnya parel. Iya. Terus, iya tadi tuh juga jadi pertanyaan, pas lu bilang lu keluar pagi ke rumah pohon, temen lu jatuh, pingsan, tiba-tiba ada uaknya, abis itu lu dibawa ke, pokoknya tau-tau ke Saung aja. Terus uaknya cabut. Cabut, balik lagi. Abis itu balik lagi bawa makanan tadi. Gua tuh ga ngerti, ini uaknya yang asli yang mana nih. Kan dibilang si Farhan kan uaknya ke pasar kan? Ke pasar, emang itu bukan uaknya bang. Jadi itu semua kita bahas setelah udah di Jakarta. Kata uaknya itu siapa? Bukan uaknya. Bukan uaknya aja pokoknya gitu. Ya pokoknya itu dibahas setelah udah di Jakarta semua tuh bang. Gua pertanyakan pokoknya ya. Nah Wak, pada saat itu Farhan pingsan nih. Dan dia, lu pingsan kan Han? Dia emang bener-bener ga sadar tuh. Pokoknya gua inget pas manjat pohon doang. Terus gua gak sadar lagi tuh. Nah itu siapa Wak? Yang dateng tiba-tiba jangan manjat lagi. Terus bawa ke Saung. Terus ninggalin, dateng lagi buat makanan. Terus siapa? Balik lagi. Gak tau. Kan itu mah. Ya kalo wasyu udah ga heran. Atau kita nyerupain gitu. Atau kita tanya seradara kita dulu tuh. Ada garing nugrong nggak? Cepat. Nyingi banget. Cepat. 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 Ada ga bisa liat ya. Cepat. Garing nungg rong. Garing nungg rong. Apa yang niribuat film nih. Cepat. 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 Dan keluarganya tuh. Berarti biasa aja ya. Apanya. Ngeliat lo. Kena teror yang sebegitunya. Biasa aja. Buat mereka tuh. In daily basis. Di sehari-hari. Itu emang kayak gitu. Iya. Berasingungan sama makhluk halus. Iya kalo buat mereka gitu. Karena kan gue. Jarang banget bang ke tempat kayak gitu kan. Iya iya. Iya betul. Gue lahir di kota kan ibaratnya. Cepat. 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 Keliatan kalo itu mah. Cepat aja. Amidun. Iya iya iya. Anjir. Tapi. Ya itu terjawab dari pertanyaan. Eh pertanyaan. Dari jawabannya waknya tadi kan. Iya. Itu mah udah biasa. Gitu. Berarti kalo waknya sama Farhan ke Jakarta. Rumah disana kosong tuh. Emang udah tinggalin gitu aja. Oke. Ya mungkin tanah kali ya dijual lah. Lu inget nama desanya? Wah inget. Inget. Ntar di offer kali ya. Depannya apa? Iya. Inisial nih. Boleh ga? Atau. Apa kalo inget. Sambil ngobrol sama Danu. Gue pengen. Depannya pokoknya luweng. Luweng. Luweng aja deh. Udah itu aja deh. Tapi ada lagi. Oh iya. Luweng. Luweng kan dalam artian hutan. Hutan. Iya betul. Nah namanya dia. Luweng gitu kan. Terornya anjir banget. Gak ada sinyal. Asli. Listrik gak rata. Iya. Akses jalannya hancur. Berlobang-lobang. Berlobang-lobang. Lu jalan tiga jam tuh. Jalan. Dari jam lima sore. Iya. Namanya jam lapan malam. Jam lapan. Tapi dari empat rumah itu. Ada sih sebenarnya yang punya motor kan. Cuma perkaranya. Hah? Banyak. Cuma perkaranya gak ada yang mau nganter ke desa itu. Dari orang-orang. Iya. Tulang ojeknya tadi. Iya. Kalau misalnya pakai motor mah berarti bisa lebih cepat. Paling 45 menit kali. Iya. Gak ada sejang. Gak ada sejang. Gak ada sejang lah. Gila. Terornya berat juga loh. Amin. Tapi lu berarti mata lu ini ya. Mata ayam. Cukup. Mas panduk banner lu. Mata ayam. Emang ngeleng. Iya. Ini benar. Kebanyakan. Iya. Kebanyakan mantul. Ini. Kebanyakan lebih. Bawa gak? Enggak. Enggak. Enggak lagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Mata lu banget sensitif banget gitu. Iya kan. Semua penampakan yang lu liat. Tadi tuh yang cukup manblowing yang di. Lu pas tinggal sendirian itu loh. Itu kan siang-siang berarti kan. Iya. Lu denger suara tahlil. Wah itu. Itu yang. Yaudah. Yang buat mental gua bener. Don banget itu. Kaga. Kalau gua gak itu. Bajan gua lemes. Pas yang ini bro. Pas yang di gendong nengok bro. Iya. Itu kan jam scary nya tuh. Iya. Awalnya mah. Manggil parhan kan. Suara manggil parhan. Kokut gua. Gua gak nengok dong. Pas dia ngetok-ngetok. Meet-meet. Yaudah gua nengok. Dan ternyata awalnya. Belakangin gua lagi gendong. Pas gua nengok. Neneknya nengok ke gua. Gelotot gitu. Tapi itu bener neneknya. Iya. Tadi kan orang suara tahlil. Terus ginazah yang lu liat. Itu kan set up-nya tuh. Iya. Ibaratnya. Jam scary nya pas si. Itu emang ada nge-film itu. Ada skandara tuh. Nah ini udah ada garip begroho. Siap mas Anggubara. Sedap. Tiba-tiba ada disono. Kosong. Iya. Wih. Ya wis. Lu trauma gak sih. Trauma banget. Berapa lama lu bisa. Menghilangkan rasa takutnya ya. Kalo inget mah pasti inget ya. Ingat. Nah. Bisa lu ceritain. Berarti kan lu inget gitu. Maksudnya efek. Dan. Lu baru bisa. Ngilangin. Clear up gitu. Sebulan gitu. Ya enggak. Setelah gua. Sembuh dari sakit aja. Sama seminggu ya. Nah. Di saat lu sakit gitu. Ada pengobatan alternatif. Atau memang dokter aja gitu. Oh. Amah nyokap gua doang. Oh nyokap lu bisa. Iya. Iya. Ngobat-gobatin orang kena teluh gitu. Oh. Kena santai. Ya pokoknya. Apa sih. Medis non medis gitu. Iya paham. Alternatif. Gua sampe dihasilin bang 3 kali. Iya. Abis lu pulangnya tuh. Itu pas ketiga harinya gua sakit. Karena. Mata gua tuh begini terus. Iya Allah. Ke atas. Amah nyokap gua. Ampe dibikin. Ya kan. Karena gua nahan bang. Bayangin aja. Apa yang gua liat. Apa yang gua denger tuh. Beri di depan mata gua banget. Gua mau kabur gak bisa. Segala macem. Di tengah-tengah hutan tau. Depresi jadi. Gua setelah banget kan. Walaupun ada orang juga gitu. Dan gua balik. Ketiga. Dapet gua sakit 3 hari. Meet-meet. Dipanggilin gua begini. Dan gua gak denger. Dan akhirnya disitu. Ampe nyokap gua dihasinin. Sekali. Masih tuh. Dua kali. Masih. Tiga kali. Baru sadar. Dekarang meninggal. Gua dihasinin. Sebaliknya. Untung gak. Amah Dorot. Gila. 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 Marah. Tengkuk lu pernah diginin gak? Semalam udah mau tutup. Oh iya. Oh iya. Udah gak serem banget lah. Iya. Emang serem. Tapi ini Meet. Satu ya. Terakhir ya. Tadi lu bilang. Walaupun ada orang. Berarti gak. Pas lu ditinggal di rumah tuh gak. Sendirian-sendirian banget. Ada orang lalu-lalang juga sebenernya. Oh gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Karena emang. Jarang banget. Sopi ya. Gua sih udah cabut. Ugal-ugalan gua kayaknya. Agar kendaraan. Iya. Lari. Tiga jam. Jadi balik lagi. Iya kan. Gue Meet. Tiga jam udah disini ke Ancol aja. Gua cabut. Takutnya nyasar gitu. Oh iya bener. Lo bisa mikir loh Meet. Daripada kita. Iya. Pinter juga loh. Belok-belok gitu bang. Turunan. Takutnya gua malah ke. Jauh Cirebon. Iya bisa jadi. Seubang kan nyoboknya kemana-mana. Iya. Ciremayu. Oke lah. Iya 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 iya. Tapi selain itu sebenernya lu punya banyak pengalaman lagi. Ada. Iya 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 iya. Oke. Itu dulu kali ya. Yang kita ceritain buat teman Kliwon ya. Makasih udah dengerin kita ya. Sama-sama bang. Kembalinya ambil aja. Iya. Mantun dulu. Enak aja. Nggak boleh pulang dulu. Iya udah ada belum. Pantun nih. Buat closing. Buat closing aja udah terakhir. Hah? Pelinget dingin. Iya daripada ini. Sampai nangis. Nangis mulai. Bedak rumah. Ada banen dulu sekali. Ameen. Bisa gak? Bisa. Simple aja. Nah. Buat siapa nih sasarannya ya? Ini aja buat. Buat penonton aja. Oh jangan. Yaudah selalu udah buat siapa ke. Buat Farhan. Buat Farhan deh. Iya buat Farhan deh. Udah gak usah yuk. Cepet. Buat nyai. Buat nyai. Buat nyai gak? Nyai siapa? Iya tadi. Udah buat siapa aja. Buat siapa aja dah. Nyai Linggi. Nggak tau deh. Ayo. Udah closing aja bang. Lo lipat bener lo. Udah itu tadi cerita dari Hamid. Thank you Hamid. Iya sama-sama. Udah sharing-sharing ke PMK. Udah. Kita ketemu lagi di perbincangan Malum Kliun berikutnya. Makasih Amid. Bye. 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 Bye.